Intro Apel pagi Pemprov Papua Barat dipimpin langsung penjabat Gubernur Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Paulus Waterpau MSI diikuti ribuan Aisen bertempat di lapangan upacara kantor Gubernur Arfai Menokwari pada Senin 18 Juli 2022. Dalam arahannya, penjabat Gubernur Waterpau menyampaikan progres penyusunan peraturan daerah provinsi atau perdasi dan peraturan daerah khusus atau perdasus sesuai amanah Undang-Undang No. 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus. Adapun masa waktu sesuai ketentuan setahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut akan berakhir pada tanggal 19 Juli 2022. Penjabat Gubernur Optimis keseluruhannya akan rampung pada hari ini sehingga dapat didaftarkan di link Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perdasi dan perdasus merupakan harapan sehingga implementasi Undang-Undang Otsus dapat terrealisasi tepat sesaran. Apa yang sudah menjadi konsepsi bersama saudara-saudara sebelum waktu satu bulan sepurang ini kolaborasi antara RAPEM, PERDA, BPR, Pemobanan, dan tim kerjaan dari pemerintah daerah bisa melaksanakan sebuah yang baik sehingga bisa terjawab. Mudah-mudahan besok juga didaftarkan masuk ke dalam link Kementerian Dalam Negeri. Inilah besok secara karya bersama ini. Sekarang ini dituntut baik oleh pemerintah di Dewan Perlindungan Rakyat yang menimikiasi luarnya atau hadirnya Undang-Undang 2 tahun 2019, pertama tahun itu yang baru ini yang pemerintah, dengan pertolongan pemerintah dan juga Kementerian Dalam Negeri nilai yang hari-hari ini membuat tim bekerja memburu siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam tanpa mengenal dibuat. Ditegaskan Waterpau, apabila dalam rentan waktu yang ditentukan belum selesai maka pengaturan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penjabat gubernur mengapresiasi semangat bersama atas kolaborasi kepada Ketua DPR Papua Barat beserta pimpinan fraksi. Selain itu, kabar baik kepada para honorer 512 yang telah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K masuk dalam satu waturan. Ini yang mau saya sampaikan karena ada banyak peraturan-peraturan khusus peraturan-peraturan daerah provinsi yang menjadi semangat kita besar yang menjadi harapan masyarakat dari tanah Papua Malat tapi mungkin juga kita juga mewakili tanah Papua sebab kalau deadline waktu tanggal 19 besok tidak selesai maka beberapa pancangan peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi akan dikarik ke Jakarta itu bunyi pasal-pasal di dalam kita lundang waktu situ Dari Manokwari Media Diskom Info Papua Barat melaporkan